Namo Sanyang Adi Budaya, Namo Budaya Perkenalkan, nama saya Fatma Dei Pratama Saya adalah salah satu adik asum mitiku dari Lampung Dan saat ini saya sedang kuliah di Universitas Samudera Langsang Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan storytelling atau menceritakan cerita jataka Dengan judul Rohini Jataka Teman yang bodoh dan seterusnya Kisah ini diceritakan oleh Sang Bagawal ketika Beliau berada di Cetawana Bercerita tentang kisah pelayan dari Saudagar Kaya Anata Pindika Dikatakan bahwa Saudagar Kaya Anata Pindika Memiliki seorang pelayan yang bernama Rohini Rohini mempunyai seorang ibu yang sudah tua Ibu Rohini yang sudah tua pergi mengunjungi tempat anaknya menumbuk padi Dan berbaring di sana Ibunya lalu dikerumuni oleh lalat-lalat dan menyengatnya dengan sengatan setajam jauh Ibunya lalu memanggil Rohini dan berseru Anakku Lalat-lalat ini menyengatku Tolong usir lalat-lalat ini anakku Rohini pun menjawab Baik bu akan aku bunuh mereka Rohini lalu mengangkat alu dan bersiap untuk membunuh lalat-lalat tersebut Dengan satu kali hantaman Ia menghantam ibunya dengan alunya Alih-alih ingin menghantam lalat-lalat tersebut Seketika ia malah membunuh ibunya sendiri Rohini lalu menangis Dan meratapi kepergian ibunya Cerita itu sampai kepada saudagar kaya Yang lalu membakar jasad ibunya Saudagar kaya kemudian pergi menemui sang bagawa dan menanyakan Dan menceritakan tentang cerita tersebut Mendengar dari apa yang anatta pindika ceritakan Sang bagawa mengatakan bahwa Ini bukan pertama kalinya Sang gadis melakukan hal yang sama Atau membunuh ibunya dengan Cara memukulnya dengan alu Sang Buddha mengatakan bahwa Di kehidupan lampau Ketika Brahma data Lahir Menjadi seorang putra kerajaan di Benares Ia juga memiliki seorang pelayan yang bernama Rohini Ibunya yang sudah tua melakukan hal yang sama Yaitu pergi ke tempat anaknya menumbuk padi Dan dikerumuni oleh lalat-lalat Kemudian menyuruh anaknya untuk membunuh lalat-lalat tersebut Rohini Rohini pun Membunuh ibunya dengan sekali pukulan Sang Buddha Sang Buddha lalu mengatakan Bahwa Dalam dunia ini Seorang musuh yang memiliki Akal yang sehat akan lebih baik Daripada teman yang bodoh Sang Buddha Sang Buddha juga mempertahankan Kepada Anata Pindika Bahwa Seorang anak dan ibu di kelahiran saat ini Adalah Seorang ibu dan anak di kelahiran yang sama di masa yang lalu Dan saudagar kaya Di masa yang lalu adalah Sang Buddha Demikianlah Cerita yang dapat saya sampaikan Saya akhiri Namu Sang Yang Adi Budaya Namu Budaya Namu Budaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton